Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada kepala sekolah dan guru-guru yang sudah mempercayakan Saya hari ini Penty Sukmayanti sebagai narasumber Akan menyampaikan parenting yang bertema Pentingnya mendidik anak Langsung saja ya bunda-bunda kita masuk ke materi yang akan saya bahas Temanya pentingnya kasih sayang dalam mendidik anak Selanjutnya bagaimana cara orang tua menunjukkan kasih sayangnya kepada anak Biasanya ada yang orang tua memberikan kasih sayang kepada anak dengan cara Membelikan mainan, memanjakan anak, atau menuruti semua keinginan anak Kelima itu kasih sayang mempererat antar hubungan keluarga Yang keenam, kasih sayang anak mampu membedakan yang baik dan buruk Perasaan bisa terjadi di lingkungan terdekat anak seperti sekolah, keluarga, dan tempat sekitar Itu pun sebaliknya Kasih sayang dalam hubungan antar keluarga itu sangat penting senantiasa untuk dijaga Setelah anak tidak terbuka, maka orang tua akan mengalami sedikit kesulitan untuk mendeteksi Apa yang terjadi yang hal negatif terhadap anak Kenyataannya, anak yang tidak terjalin hubungan dengan orang tua Anak akan lebih bersikap tertutup terhadap orang tuanya Keempat itu, kasih sayang membuat anak lebih terbuka Nah, banyak sekali orang tua mengalami masalah hubungan antar anak dengan orang tuanya Ketika anaknya sudah beranjak remaja Karena mereka beranggapan, anak yang sudah remaja atau sudah dewasa Tidak perlu untuk dinesehati lagi Nah, pada kenyataannya, anak akan lebih bersikap tertutup Sehingga orang tua akan mengalami sedikit kesulitan untuk mengetahui apa hal yang terjadi terhadap anak Dari kasih sayang, anak akan menyadari untuk lebih berusaha kerasa lagi dalam belajar agar memperoleh nilai yang baik Percaya diri dalam melakukan segala aktivitasnya Misal, anak memperoleh hasil ulangan yang jelek Maka, seharusnya orang tua harus menyadari kemampuan sang anak Nah, dari itu, kita mendidih anak dengan memberikan kasih sayang akan mengasah sisi perasaan mereka Anak akan menunjukkan sikap penuh kasih Nah, kita sebagai orang tua, jika kita memberikan perkataan yang kasar Maka, anak akan menirukan apa yang orang tuanya lontarkan perkataan kepada anak Nah, maka dari itu, kita mendidih anak Dua itu membentuk sikap sosial anak Anak yang mendapat kasih sayang, anak akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi Anak bisa menyayangi teman sepermainannya, juga bisa menunjukkan sikap penuh kasih Yang pertama, anak yang terlihat bersih dan rapi Karena bentuk dari kasih sayang adalah merawatnya Anak akan lebih terlihat bersih dan rapi daripada anak yang kurang mendapat kasih sayang Yang kedua, meningkatnya sosial anak Nah, yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri anak Kasih sayang penting untuk tumbuh kembang mental anak Nah, anak dari kasih sayang, mendapatkan kasih sayang akan percaya diri dengan segala sesuatu aktivitas yang dilakukannya Merawat dan berikan kasih sayang dengan sepenuhnya adalah kewajiban orang tua Nah, yang pertama, anak akan terlihat lebih bersih dan rapi Salah satu bentuk nyatanya adalah Di sisi lain, ada juga orang tua yang menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada anak dengan mengajarkan dengan tegas dan disiplin Nah, ada juga manfaat menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anak Yang pertama, anak akan merasa bahagia di antara hubungan dengan orang tua dan juga teman-temannya Dan meransang pertumbuhan mental anak, kemampuan emosional dan keahlian linguisti anak Nah, meningkatkan anak lebih mempercaya diri dan optimis Kemudian, kasih sayang yang diberikan setiap hari orang tua kepada anak Akan meningkatkan untuk anak meraih prestasi akademik Nah, anak akan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah lebih baik Yang terakhir, anak tidak mudah merasa stres Nah, ada juga alasan penting mengekspresikan kasih sayang orang tua kepada anak Yang pertama, membantu meningkatkan kepercayaan diri anak Nah, yang kedua, membantu anak untuk berkembang Yang ketiga, meningkatkan bersosialisasi anak Selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam diri anak Orang tua memberikan kasih sayang, pemberian, penghargaan, pengakuan dan arahan kepada anaknya Hubungan antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri Juga dapat meningkatkan perkembangan sosial emosional dan kognitif anak Kemudian, perbaiki cara berkomunikasi dengan anak Mulai aktifkan bahasa cinta Selanjutnya, akibat pemberian kasih sayang berlebihan kepada anak Selanjutnya, mengapa orang tua harus tegas ketika mendidikkan anaknya Karena, agar anak mengetahui mengenai konsep konsekuensi dengan cara memberinya hukuman Misal, ketika anak melakukan masalah Maka, anak akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang telah dilakukannya Kemudian, mengajarkan kepada anak rasa bertanggung jawab Dalam mendidik anak, apa saja yang harus kita lakukan Nah, yang pertama, utamakan agama Agama sangat penting dimiliki oleh seorang anak Yang kedua, beri alasan logis ketika melarang Yang ketiga, jangan sampai anak tahu alas masalah kita Nah, yang keempat itu Ajarkan kedewasaan Yang kelima, memberi contoh Bagaimana orang tua mendidik anak dengan baik Yang pertama, jadilah pendengar yang baik Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih dalam diri anak Yang ketiga, mengajarkan kepada anak cara menghargai orang lain Yang keempat, membiasakan kepada anak untuk mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih Yang terakhir, membiasakan kepada anak untuk bersikap jujur Selanjutnya, pentingnya menanamkan kasih sayang sejak dini pada anak Pertama, orang tua hendaknya menunjukkan citra positif di depan anak Mulai dari kata-kata tulus, memberikan senyuman, hingga pandai bermain humor kepada anak Kedua, bersikap dewasa dan selalu bertanggung jawab peran sebagai orang tua Dan yang ketiga, berlaku konsisten dan tegas dalam mendidik anak Sehingga anak semakin terbentuk karakternya Kemudian, ajarkan anak untuk mengekspresikan perasaannya Dan berikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Kemudian, berikan rasa empati kepada anak Biarkan anak bersikap sesuai usianya Kemudian, berikan pujian pada anak Dan yang terakhir, ada cara menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak Jangan mengkritik penampilan anak Kemudian, berikan penjelasan kepada anak Setiap anak berbeda-beda Jangan memanjakan anak Ada pun cara mendidik anak agar anak tidak merasa pilih kasih Yang pertama, memperlakukan anak dengan sama Kemudian, jangan pernah membandingkan anak satu dengan yang lainnya Salah satu cara menunjukkan kasih sayang dan cintanya orang tua kepada anak adalah Dengan cara memeluk anak Nah, manfaat dari memeluk anak itu Yaitu Meminimalkan produksi hormon kortisol Mengurangi cemas dan stres Meningkatkan kesehatan jantung Meningkatkan imunitas tubuh Dan jangan memfavoritkan satu anak dengan yang lainnya Mengajari mereka untuk saling bekerjasama Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Hari ini Tema pentingnya kasih sayang dalam mendidik anak pada kegiatan parenting hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua, bapak dan ibu Semoga bermanfaat untuk semuanya Dan saya ucapkan terima kasih Apabila ada salah kata, saya mohon maaf Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!